Kalau kemarin kita sudah bahas babang rian th11, sekarang adalah th6 dan juga th7 nya cuy Oke kita bahas dari th6 dulu, jadi untuk th6 gue menggunakan 8 barbarian, ya barbarian kickers dan sisanya archer sama pasukan lain lain ya, bebas sih Untuk spellnya menggunakan 4 spell petir dan cc nya hawk rider Oke langsung aja kita ambil contoh di farming jadi bentuk base nya kayak gini Ini kalian gak usah salah fokus sama bentuk atau level tonal nya, ini sebenarnya th6 ya, yang baru naik th7 Nah langkah pertama kamu harus memperhatikan cc nya dan juga wizard tower ya Nah kita harus memanfaatkan 4 spell petir contohnya kayak gini ya Kita harus menggunakannya di bagian defense yang banyak ya, misalnya kayak bagian sana dan ini sisanya tinggal ditaruh aja di bagian sana Langkah selanjutnya kamu tinggal turunkan archer di masing-masing ya yang ada builder hood nya Untuk apa? Untuk menghindari limitnya Nah kalau sudah kamu tinggal turunkan barbarian kickers masing-masing defense sebanyak 2 ya Jadi untuk th6 itu demirnya kecil banget cuy Jadi kamu memerlukan setidaknya 2 untuk menghancurkan defense-defense ya Kecuali mortar ya Kalau untuk mortar cukup sekali doang ya, sekali tendang itu udah pasti hancur Nah kalau udah kayak gini, yaudah lu tinggal taruh aja hog rider kalian ke bagian wizard tower Habis itu, yaudah gitu doang bang, kalau th6 gampang kan Sisanya ya palingan kalian tinggal turunkan pasukan-pasukan kalian Dan kalau misalnya ada cc naga ya, kamu tinggal turunkan aja semua archer kalian dan wizard kalian cuy Oke kita lanjut lagi ke serangan kedua ya Jadi untuk base nya kayak gini Mirip-mirip dengan base yang pertama tadi Ya cuman ya, ya mirip aja sih Oke, pertama kita lihat dulu cc nya di bagian sana Kalau sudah kita lihat bagian wizard power nya Nah disini kita harus memanfaatkan sekali lagi untuk spell petir nya ya Di bagian defense yang rapet misalnya kayak gini nih Nah, gue bakalan taruh di deket air sweeper untuk mendapatkan semuanya ya Oke kayak gitu Kalau sudah sisanya tinggal taruh aja di bagian sini Nah langkah selanjutnya, kamu tinggal taruh aja satu archer di bagian cc Oke gak ada Kalau gak ada, barulah turunkan sisanya di bagian pojok Nah kalau sudah, kamu tinggal bermain aja babang rian di masing-masing defense nya Jadi kayak biasanya Untuk canon 2, disini 2 Disini juga 2 Disini kamu taruh 2 Habis itu, yaudah Kamu tinggal bermain Hawk Rider kayak di serangan 1 tadi Tinggal taruh aja di bagian sini Tinggal taruh sisa-sisa pasukan kalian Habis itu yaudah Kelar cuy ya Sesimpel itu main di TH6 Nah sekarang gimana kalau kita ambil contoh base yang serius ya Misalnya kayak base war kayak gini ya Ini adalah base gue sendiri Pertama seperti biasa kita baca dulu Base nya kayak gitu disini ya Nah gue bakalan gunain spell petirnya di bagian sini Otomatis bakalan mengenai 3 bangunan ini Tapi sebelumnya kita harus mancing cc dulu menggunakan 1 mbak archer juhi Nah kalau sudah tinggal kamu pancing aja cc nya ke bagian sini Menggunakan 2 babang rian dan kamu gunakan spell petirnya pas di naganya ya Nah seperti itu supaya dia terkena damage cuy Kalau udah ini muratannya ganggu kasih babang rian Habis itu kita taruh aja pasukan archer kalian dan semua wizardnya ya Nah jadi untuk naga ini wajib dibereskan terlebih dahulu ya Ini harus cepet bunuhnya Kan kalau enggak nanti pasukan kalian tuh kewalahan cuy Nah kalau sudah kayak gini Kamu tinggal taruh aja babang riannya di bagian Anak ya Kayaknya dari atas dulu udah ya Dari senon Sini 1 Disini 1 Oke Disana kuat enggak ya Oh ternyata enggak kuat Jadi kita harus taruh lagi 1 babang rian di bagian sana Nah kalau sudah kita tinggal taruh lagi 2 sisanya di bagian sini Dan kamu tinggal taruh aja hawk ridernya di bagian sana ya Jadi kunci serangan ini adalah dari hawk rider kalian ya Jadi sebisa mungkin hawk rider kalian tuh harus bisa survive ya Walaupun dia terkena jain bom sekalipun Nah sampai sini paham ya Cara bermain babang rian di TH6 Gue enggak tahu ini apakah kalian ada user TH6 yang masih aktif Dan menurut gue ini adalah pasukan paling bagus untuk boost trophy ya Karena dia tuh bisa ngincar defense Dan nanti pasukan kalian itu tinggal nerobos aja ke TH lawan cuy Oke kita lanjut ke versi TH7 Untuk TH7 kita menggunakan 14 babang rian Sisanya ya Pasukan bebas ya Yang penting ada archernya banyak Nah untuk spell disini ada 2 opsi Kalian menggunakan full petir Atau menggunakan 4 plus 1 healing Untuk CC nya hawk rider cuy Oke kita ambil contoh pertama Jadi cara mainnya simpel banget Kamu cukup perhatikan aja yang namanya Posisi hero rajanya dan hero ratunya ya Eh salah CC maksudnya Gue keinget ratu mulu Buset ya Jadi intinya kamu tandain 2 bagian itu Pertama kamu harus pancing dulu CC nya Menggunakan 1 hawk rider ya Kayak gini Oke kalau udah gak ada CC nya Kamu tinggal bermain yang namanya zap spell ya Jadi untuk zap spell ini Kamu melihat dulu bagian mana yang sekiranya untung Apakah di bagian wizard sini Atau di bagian sini Nah ini terserah kalian Tapi menurut gue Yang paling bagus adalah di bagian sini ya Gue taruh 3 Kemudian satunya di bagian sini Oke sudah Kalau sudah kamu tinggal Taruh aja barbarian king Di bagian sana Disusul sama 2 babang rian Ini kita kasih wizard Lah ini rajanya kemana ya Waduh Gue pengennya tuh ke sebelah kanan ya Ini kita kasih lagi dah pemotongan Oke nah ini serajanya muter balik Bikin panik saja Nah kalau sudah kamu tinggal taruh aja Wb di bagian sana Taruh barbarian kickers di bagian sana Untuk nyulik archer tower Kalau sudah tinggal di ability Kasih beberapa archer Kasih lagi babang rian Habis itu Kamu tinggal taruh aja Babang rian 1 Di setiap defense ya Aduh ini ada notif lagi Bot banget dah Jadi untuk TH7 ini Kamu cukup Menggunakan 1 barbarian kickers aja Di setiap defense ya Tapi kalau untuk air defense Kayaknya butuh 2 ya Gue juga gak tau Belum nyoba soalnya cuy Oke Jadi pada intinya Kamu tinggal taruh aja Barbarian kickersnya Secara nyicil kayak gini Habis itu Yaudah bro Gampang banget ternyata Bahkan kita tanpa menggunakan Spell healing Dan juga CC cuy Oke kita lanjut ke serangan kedua Kita bakal ngeratain base Kayak gini ya Ya ampun Inilah bang Gue malesnya nyari Di farming itu Bentuk base nya tuh Aneh-aneh dah Oke disana ada CC nya Kemudian disini ada hero rajanya Di luar Aduh ini apa coba Hero raja di luar CC nya di luar Ya Pertama kita bakalan Taruh dulu Archer 1 Oke gak ada CC nya Taruh masing-masing disana Archer nya di bagian bojok Supaya tidak limit Ini apa lagi Defense di bawah Ya Allah Gap Sedih banget dah bentuk base nya Oke Gue bakalan taruh sini 3 Ya Kemudian 3 nya di bagian sini ya Disini gak apa-apa Cenon nya gak hancur Yang penting kita bisa dapet Bagian sana dulu ya Oke kita taruh dulu Babang rian 1 1 Kemudian Mana lagi disini 1 Kemudian hero rajanya Kayaknya bakalan taruh sini aja ya Oke duel sama hero raja Ternyata Ada tesla nya Ada 2 Ability dong Kalo sudah Taruh aja Memang wijat Kasih lagi babang rian Di bagian sana Nah kalo udah Kamu tinggal taruh aja Apa ya Masih upgrade aja dah ya 1 biji bagian sana Dan kalo sudah Liatin bang Liatin defense nya lu ya Tinggal beberapa aja nih Kamu tinggal sebar-sebar aja Udah rata coy Gini doang Biasa macam apa ini Oke kita lanjut Keserangan terakhir ya Ini adalah base yang serius ya Ini adalah base wargua Di TH7 Max ya Yang jelas ada Cicinya Boang Pertama kita lihat dulu Cicinya disana Kemudian ada Diorajanya di bagian sana Pertama kita bakalan Pancing cicinya Menggunakan hawk rider Di bagian bawah sini ya Oke Oh ya ada teslanya ya Oke kalo udah ada teslanya Nah ini nih Momen terbaik untuk Menggunakan spell peter tuh Kayak gini Nah kan Dia terkena di match ya Nah kalo sudah Kamu langsung turunkan aja Hero raja Sebagai tameng Barulah kamu turunkan Babang rian Di masing-masing defense sana Kemudian kamu taruh lagi Memang wijat Dan archernya ya Ini kita sisain 2 aja dah ya Jadi intinya Hero raja disini Tugasnya sebagai tameng ya Habis itu ada eksekutornya Yang itu mamang wijat Dan mbak archer Kalo sudah Kamu tinggal taruh aja 1-1-1 Kayak gini ya Di setiap defense Ini kita ability aja Hero rajanya Sayang sekali Di th7 tuh Gak ada gear ya Kalo misalnya Dia ada gear Kayak sarung tinju raksasa Wah itu sih Terlalu op Untuk sekelas th7 Apalagi levelnya tuh Dia sekarang Sudah level 10 Nah kalo udah kayak gini Kalian tinggal Apa ya Yaudah gitu Tinggal taruh-taruh aja Pasukannya Kayaknya nih Hawk Rider nya Kita pake aja lah ya Kasian banget cuy Dari tadi tuh Gak pernah dipake Untuk th7 nya Ternyata sesimpel itu Ya th6 th7 Kalo tuh th5 Gak tau gue ada apa Gak Tapi kayaknya ada sih Cuman ya Gue gak punya akunnya aja cuy Oke cuy mungkin gitu aja Untuk strategi Babangren th6 Dan th7 Kita jumpa lagi Di video selanjutnya Sampai jumpa lagi Doug Terima kasih telah menonton!